Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Larry e-sofisial channelnya para pencari-pencari dari perkenalan kelompok sawit ini untuk teman-teman ya di video kali ini Larry akan melanjutkan bikin video Eksa ya jadi Eksa ini akan berbaiki atau akan bikin pemasangan pokalver ya untuk drenesel jadi supaya air itu akan melancar untuk alirannya untuk di jalan toras nanti dari tunjukkan ya untuk pemasangannya dan Eksanya ini masih ada di belakang saya ini ya nah itu Eksanya tadi jadi kesini dulu ini udah jam 11 siang ya temennya ini Eksanya masih betul jembatan kecil nanti dia akan ke ujung sana ya untuk perbaikan perkalkannya jadi nak jadi akan ke sana ya jadi untuk teman-teman yang baru gabung atau menurutkan channel area sosial mohon dukung ayah dengan cara like, share, share, and comment dan jangan lupa lagi tombol subscribe-nya ataupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya tentang seputar perkebunan kelapa sawit maupun di perusahaan maupun di petani ya temen-temen ya oke untuk temen-temen gimana kabarnya baik yang sudah subscribe di channel area sosial maupun yang sedang menonton video ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya dan dipermudahkan segala urusannya dan dipermudahkan untuk mencari rezeki ya oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin oke hari akan ke sana dulu ya tadi sudah dibongkar infonya dari operatornya tadi dan sudah dipasang cuma boknya masih kurang oke hari langsung ke sana ya di sana ya untuk pemasangan boknya jadi tonton terus sestuanya videonya ya oke hari akan ke sana nih ini yang baru ditimbulkan kesempatannya nah di area ini area gue anjir ya temen-temen ya makanya seperti ini dan area reparian jadi area reparian itu nggak boleh disemprot oleh pihak RSPO ya maupun ISPO jadi dilarang sama-sama blukar jadi disini itu dilarang aktivitas yang berkaitan dengan racun ya atau dengan bahan kimia jadi seperti penyemprotan pemupukan area reparian ini tidak boleh nanti mungkin ini untuk kedepannya kita akan dongkel secara manual aja ya untuk membersihkan pemupukan ini atau anak sawit ini dilarangnya kayak gini temen-temen dan sampai jumpa kembali jangka dan sampai jumpa kembali oleh varian tidak boleh ada penyempatan disini yang berbeda dengan bahan kimia nah ini teman-teman ya ini sudah dibongkar ini depan ini udah dibongkar sama eksa tadi ya eskavator tadi dan ini akan dipasang bokalver cuma sini jarang dilewatin ya makanya dipasang gitu aja untuk sekedar mobil kecil aja lah kalau bermuatan nggak bisa juga lihat sini soalnya jalan porosnya sudah ada bok yang cor ya jadi itu bok cornya itu udah besar aliran drenasinya jadi disini itu areal banjir ya temen-temen ya Nah yang sana itu yang jalan hancur makanya kita kasih bokalver ini supaya aliran drenasinya bisa lancar ke arah sini ya soalnya disitu sering kebanjiran kalau musim hujan sampai satu hari satu malam itu udah air itu deras dari sini di sana itu banjir dan tidak bisa air larinya ke sini itu pun bokalvernya udah corse gitu besarnya ya oke tadi eksanya masih mau ngambil bokalvernya ini ini cuma ada dua di blok sana ada dua ya jadi ini mungkin dipasang empat ini nanti supaya air apa arus air itu lancar ini tengok temen-temen ya jadi macam gini ya kalau di perkebunan kelapa sawit itu areal reparian tidak boleh disemprot ya if you moments later atau pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan dengan bahan kimia ataupun nervisida ya jadi untuk pupuk pupuk racun itu enggak boleh di sini jadi macam ginilah saya alas belukar ini semak biasanya bersih ini semak soalnya areal reparian jadi disini itu airnya sangat deras ya ya temen-temen ya Jadi kalau udah hujan satu hari satu malam itu yang jalan sana itu bakal banjir makanya hancur kayak gitu dan sering di lewati mobil muatan dan berat semua tadi arah sana terus arah sana itu airnya pun beras sebenarnya ini pun bokalvernya pun dah ukuran besar loh ya cuma gara-gara di situ nah disana itu aliran airnya terang lancar makanya sering banjir ke sana dan ini kita akan buatkan bokalvernya supaya jalan sana itu tidak kebanjiran lagi untuk waktu musim hujan nanti udah kurasa itu wajah dulu ya untuk video kali ini tadi nek di part kedua nanti silahkan temen-temen lanjut ya untuk pemasangan ini kalau hari ini nunggu pasti lama ya ini udah jam 11 siang jadi tonton sesuanya nanti ya di video part 2 nya oke sebelum saya akhiri mohon dukungannya yang baru gabung di channel ini dengan cara like share dan komen dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribe-nya maupun dan loncengnya supaya tidak ketinggalan seputar perkabunan kelapa sawit dari saya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit dan salam tandan berduri selamat menikmati